Terkadang kadang-kadang kalau pas saat bareng berdua doang itu kadang-kadang aku jadi imam, tapi kayak sekarang udah better Siapa sih yang gak kenal dengan cowok ganteng yang satu ini? Ya, memang sih bisa dikatakan jika karir keartisannya tidak pernah menurun sejak awal mulai muncul di layar kaca Namun dibalik kepopulerannya itu ada hal yang belum kalian tahu tentang seluk-beluk priam secara detail Mulai dari kabar kepindahan agama yang dilakukan secara serentak bersama dengan keluarga besarnya hingga kabar lainnya guys Penasaran? Langsung saja kita cari tahu yuk Terharu, artis tampon Brian Domani sekeluarga pindah agama Islam 7. Pria Blasteran Waduh, abang ganteng yang satu ini mau lewat nih guys Tidak hanya tampon saja sih, tapi dia juga memiliki kesuksesan yang cukup besar di industri hiburan tanah air Brian Domani adalah seorang aktor sekaligus kakak dari artis cantik Megan Domani Pria kelahiran Memonchel, Jerman pada 29 Juli 2000 Brian Domani merupakan putra dari pasangan Georgian Domani dan Ade Domani Yang memiliki paras yang tampan dan rupawan Keluarga Domani ini memang tampak kompak dalam berkarir di dunia hiburan tanah air Brian Domani memiliki darah campuran dari sang ayah yang berasal dari Jerman Yang bekerja sebagai chef dan ibunya dari Banjarmasin Karir Brian Domani di dunia entertainment ini dimulai berawal dari saat dirinya resmi bergabung dengan grup cilik yang bernama Super 7 Saat itu Brian Domani masih dibilang kecil Namun paras wajahnya sudah berhasil mencuri perhatian publik Nomor 6 Memiliki bekat bernyanyi Memiliki kemampuannya bernyanyi dan menari sejak kecil Brian Domani mampu membuat orang tertarik padanya Namun Brian Domani tidak bertahan lama bergabung dalam grup tersebut Hingga akhirnya Brian memutuskan kontraknya setelah 3 tahun bergabung Pada tahun 2014 Brian Domani mulai melebarkan sayapnya di dunia seni peran Dengan membintangi sinetron yang berjudul bukan cowok biasa Brian berada akting dengan remaja semasanya atau sesamanya yang bernama Bastian Steele Masih di tahun yang sama Berkat aktingnya yang mumpuni Brian kembali berakting di sinetron yang berjudul Aisyah Putri The Series You're Bob in Love Dalam sinetron tersebut Brian Domani beradu peran dengan artis cantik Cassandra Lee Nomor 5 Biodata Brian Jika kalian termasuk salah satu idolanya tentu saja sudah banyak tahu dong Tentang abang ganteng ini kan Namun bagi kalian yang belum sepenuhnya tahu Tidak perlu khawatir ya sobat Karena kali ini mimin tidak akan lupa Untuk memberikan informasi secara detail Tentang biodata hingga kepribadian Brian Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya guys Brian lahir di Monsen, Jerman pada tanggal 29 Juli 2000 Sejak kecil Brian dikenal sebagai anak yang pecicilan Ketika diajak karantoanya ke suatu tempat misalnya di hotel Brian sering tiba-tiba menghilang Dan ternyata ia sedang asyik bermain di atas panggung Ayah Brian adalah pria asli Jerman Yang bekerja sebagai chef bernama Jurjen Domani Sedangkan sang ibu berasal dari Banjarmasin Yang bernama Ade Domani Brian Domani memiliki tinggi badan 173 cm Makanan kesukaan Brian adalah sop ayam dan nasi goreng Brian Domani suka makan pete Warna favorit Brian adalah kuning, ungu, dan biru Penyanyi kesukaan Brian adalah Bruno Mars Brian Domani susah move on dan takut kesendirian 4. Agama Brian Domani Brian Domani beragama Islam Agama awal Brian Domani adalah Kristen Lalu sejak kelas 5 SD Brian pindah agama menjadi Islam Agama ayah Brian Domani sebelumnya adalah beragama Kristen Namun kini ayah Brian Domani agamanya menjadi Islam atau sudah menjadi muhalat Agama keluarga Brian Domani adalah Islam Orang tua Brian Domani yaitu Jurjen Domani beragama Islam atau muhalat Ibu Brian Domani adalah adik Domani beragama Islam Adik perempuan Brian Domani adalah Megan Domani beragama Islam 3. Pengalaman syuting Aktor muda Brian Domani mengungkapkan pengalaman spiritualnya selama proses syuting film merindu cahaya The Amstel Brian mengaku ada satu adegan yang sangat berkesan baginya Yaitu saat ia harus mengucapkan syadat Ada satu adegan di masjid yang dimana gayanya grande banget Jujur itu bener-bener gak bisa dijelasin sama kata-kata Rasanya tuh emang geter banget dari adegan dimana menginjakkan kaki first time untuk syadat Kata Brian dilansir dari kanal Youtube Oki Setiana Dewi Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Menurut Brian saat itu dirinya merasa seperti tidak sedang syuting Bahkan ia sempat ingin menangis setelah mengucapkan kalimat syahadat Brian Domani sendiri mengaku memang mengadu tagama Islam sejak lahir Namun ia belum pernah merasakan momen magis saat mengucapkan syahadat seperti itu Aku kan emang dari lahir Islam secara langsung Tapi gak pernah benar-benar indah momen mengucap kayak gitu Kata Brian Sang adik yang dikira non muslim Brian menjejaki dunia hiburan tanah air menjadi seorang artis tidaklah sendiri Sang adik tercinta Megan ternyata juga ikutan meniti karirnya di dunia hiburan mengikuti jejak kakaknya Namun meski terbilang masih baru saja terjun guys Tapi Megan mengakui jika dirinya sudah tidak lagi merasa canggung dalam berakting Apalagi jika dia mendapatkan peran acting yang diadukan dengan artis senior Hmm memang sih ya kakak cantik ini punya skill hebat untuk syuting Tapi apakah kalian tahu jika ternyata Megan merupakan artis beragama Islam? Adik dari Brian Domani ini kerap kali dikira menganut agama Kristen berkat wajah cantik khas bulenya Namun ternyata darah berdarah Jerman Indonesia ini menganut agama Islam Saat perayaan tertentu, Megan kerap kali mengunggah potret dirinya mengenakan hijab Mendapat ketukaan pintu hidayah Sejak didapuk untuk membintangi film merindu cahaya dalam steel Brian Domani mengungkapkan dirinya mendapatkan hidayah dan bergerak untuk lebih dekat kepada Tuhan Mungkin bisa dibilang dapat hidayah juga secara tidak langsung Karena kita kan selalu mikir untuk hidayah harus sesuatu yang buruk dulu terjadi Tapi itu buat aku lebih alhamdulillah Mudah-mudahan seterusnya makin dekat sama Allah SWT Katanya Berindu cahaya dalam steel merupakan film religi yang disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu Alur cerita sendiri diangkat dari kisah nyata yang terlebih dalam bentuk novel karya Arumiei Tak tanggung-tanggung Film ini bahkan melakukan proses syuting di Eropa Film ini menceritakan sosok gadis Belanda yang kemudian memeluk agama Islam Bernama Hadija Vindhoven dengan nama asli Marlene Vindhoven Amanda Rawes Sementara itu sosok Hadija membuat penasaran Miko Brian Domani seorang fotografer dan jurnalis Karena mengingatkannya pada sosok sang ibu Meski saling tertarik satu sama lain Keduanya terhalang perbedaan keyakinan Merindu cahaya dalam steel dibintangnya oleh sederet aktor ternama Mulai dari Brian Domani, Amanda Rawes, dan Rahel Amanda Kamu bisa menyaksikan film ini di berbagai bioskop kesayangan 20 Januari 2022 Jangan lewatkan ya